Jaya Indonesia, Nusa Tenggara Timur tahun 2006 itu memegang rekor tertinggi dalam urusan kematian ibu dan anak. Iya ini serius, mau bagaimana lagi teman-teman? Karena memang disana itu tim medis kurang, transportasi susah, rumah sakit jauh, aduh mama sayang eh. Yang dekat itu tinggal malikat maut saja. Serius. Tapi teman-teman, kami orang timur ini memang tertinggal dalam pembangunan, tapi kami tidak pernah menyerah dengan keadaan. Iya. Di Flores Timur itu ada namanya program untuk membantu ibu melahirkan, namanya 2H2 Center. Kalau pas lampu mati berarti 2 hari 2 malam melahirkan pakai center. Iya. Ini program ini teman-teman, singkatnya program ini, ini memantau ibu-ibu hamil melalui SMS. Melalui SMS. Jadi kalau ada yang SMS begitu, Pak saya mau melahirkan, berarti itu langsung siapkan kapal, pelayanan cepat, bawa ke rumah sakit. Ada lagi yang SMS, Pak saya mau melahirkan, langsung siapkan kapal. Begitu mau berangkat ada lagi SMS. Pak maaf, sepuh handphone dibajak. Untuk daerah-daerah terpencil itu teman-teman, air ketuban sudah pecah, itu dia suami masih sibuk cari-cari sinyal. HP digoyang-goyang, ada kalah dia yang goyang. Begitu mau SMS, pulsa habis. Gara-gara sudah dukung saya jadi komika favorit. Tuan-tuan, program ini itu menang dalam ajang kesehatan tingkat nasional. Tingkat nasional. Ketika program ini pertama kali dipresentasikan, itu juri-jurinya anggapnya biasa saja. Ah apa-apa ini SMS-SMS, kalau SMS memang memang minta pulsa juga bisa SMS. Tapi begitu tim verifikasi lapangan diturunkan ke sana, ini komentarnya. Kami sudah lihat dengan mata kepala sendiri. Mata kepala sendiri, ya iyalah pak. Masa mata kepala orang lain. Dengan mata kepala sendiri, bagaimana ibu hamil dibawa melintasi selat dengan arus yang sangat deras. Sangat deras teman-teman. Arus di sana itu terputarnya itu macam rambutnya babi kita blender itu. Wuuu. Itu jangankan ibu hamil, agung Hercules taruh di situ dia lari. Makanya terkadang itu semiris teman-teman. Saya miris, perempuan-perempuan di sana itu berjuang hidup dan mati untuk melintasi lautan yang dalam. Tapi perempuan di sini ada yang tidak pikir mati, tapi yang penting hidup di dunia malam. Ibu-ibu di sana itu sabar dan tabah melintasi air garam. Tapi di sini itu ada ibu-ibu yang hobinya marah-marah di Instagram. Teman-teman, saya ini lahir dari tangan dukun beranak. Rumah sakit tidak ada, saya punya bapak juga tidak ada uang waktu itu. Iya. Lahir dari tangan dukun beranak. Saya anak ke-3. Kakak saya yang pertama laki-laki, kakak ke-2 laki-laki. Jadi begitu saya lahir, itu sebenarnya saya punya bapak itu mengharapkan anak perempuan. Iya, jadi saya digendong-gendong, dilihat-lihat. Eh, Mama Dukun. Ini kok perempuan tapi kelaminnya laki-laki. Ah, itu memang laki-laki, Pak. Ah, ini Mama Dukun salah, kasih masuk lagi, kasih masuk. Saya kalau mengerti itu, saya masuk sendiri. Ayo, Mama, buka, Mama, buka. Saya masuk sendiri. Bapak saya itu berpikir, bapak saya berpikir begini. Laki-laki normal itu kan bisa menghasilkan 2 miliar sel sperma. 2 miliar. 2 miliar. Kenapa yang jadi harus ini anak? Harus ini anak. Iya. Dan saya itu mungkin dikecilkan sudah dari zaman pembuahan. Iya. Jadi waktu sel sperma itu lepas begitu, bernomba-lomba mencapai sel telur begitu. Wah, sel sperma yang lain itu lihat saya. Ah, Abdur ikut. Eh, mundur, mundur, mundur. Mundur, mundur. Yang kasihan itu sel telurnya. Sel telur juga begitu. Perempuan normal itu bisa menghasilkan 200 ribu sel telur. Teman-teman, bayangkan sekarang 200 ribu perempuan cantik berbadis rapi menunggu sang pangeran datang. Begitu yang muncul cuma saya sendiri. Aduh, Abdur. Eh, kau saja, kau saja. Kau saja. Kau saja. Itu sel telur, itu mundur pelan-pelan dari ovum sampai tenggorokan. Saya itu, teman-teman, dibuahi di tenggorokan. Jadi, sebenarnya saya punya mama datang ke mama dukun itu sebenarnya sakit gondok. Datang begitu, mama dukun. Ini kayaknya saya sakit gondok. Tuh, saya lahir. Saya ambil terima kasih. Selamat malam. Terima kasih banyak, teman-teman. Selamat menikmati.